Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ADRM29 pada kesempatan kali ini saya akan buatkan lagi video simulasi pemasangan paket super lengkap lampu Doromo Pro X1 PNP di Honda Vario 160 ABS dan paketan ini akan kita kirim ke daerah Balikpapan pemasangan melalui online shop Shopee dan disini selalu kita buatkan PNP 100% ya dan untuk paketan sendiri meliputi lampu sepasang relapsed saklar fixon saklar 2 modul bracket tambahan dan juga soket PNP nah disini untuk asa kita sendiri selalu kita buatkan yang original ya ini terdapat terdapat ada tulisan minda terus juga disini untuk warnanya ini sama persisangan original ya biasanya kalau yang KW itu di bagian langsungnya itu tombolnya tuh horn tulisnya dan hornnya terus disini juga enggak begitu seperti ini ya warnanya dia agak bias dan ini pun sama dia agak sedikit pink ini kalau untuk original ini penampakannya seperti ini dan kebetulan di sini ada pemesanan untuk penempatan langsunglah saklar 2 modenya kita pasangkan di bagian sini supaya lebih simpel dalam pemakainya dan fungsinya dan di saklar 2 modenya sudah kita kasih soket 3 pin keterangan nomor 2 disini nanti disambungkan saja ke relapsed disini yang ada kasih keterangan nomor 2 juga lalu di bagian saklar kiri fixon yang pasti disini ada soket PNP di bagian sini ini sama persis dengan soket dari bawaan saklar kiri dari Honda 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 tinggal disambungkan ke soket yang ada di bagian sini ada keterangan nomor 1 juga lalu disini ada modul untuk memfungsikan di bagian lampu utama dan juga bagian high beam lampu jauhnya terus disini ada soket PNP di bagian headlamp ini seperti biasa ya untuk pemasangan ini yang arah ke headlamp, ini yang arah ke soket yang menempel di kabel body lalu disini di bagian drivernya sudah kita kasih atau kita buatkan soket PNP seperti ini ya dan yang pasti di bagian lampunya sudah kita buatkan juga backlet PNP di Honda Ford Fitur 60 seperti ini, ini jika tampak di depan pemasangannya seperti ini ini untuk posisi sebelah kanan, ini posisi sebelah kiri jika melihat dari belakang maka nanti posisinya seperti ini oke ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri dan sudah kita kasih tertera atau sudah kita buatkan dengan bautnya ini menggunakan baut L8 stainless dan disini yang pasti ada 3 soket ya soket 4 pin soket 2 pin dan soket 3 pin yang tadi saya sebutkan ya ini soket 3 pinnya ini soket 2 pinnya ini untuk soket 4 pinnya lalu yang pasti di release set ada 2 kabel ini positif negatif ini untuk positif akinya yang pasti langsung ke akhi positif disini ada terdapat juga yang ini tinggal disambungkan ke bagian baut masa atau besi ya ini sama dengan ini ya dan ini selalu kita buatkan terpisah supaya memudahkan dalam pemasangannya dan yang pasti di bagian release setnya kita selalu menggunakan 3 mode atau release set isi 3 untuk berfungsinya untuk low beam warna putih high beam warna kuning dan yang nyala bersamaan nah untuk soket pun ya jadi kita menggunakan kualitas yang original khususnya di bagian spoon kita menggunakan yang berkode STP itu sama persis dengan kualitas soket yang ada di bawaan motor atau bawaan mobil jadi untuk kualitas kabel dan juga soket dan juga spoon kita selalu menggunakan yang terbaik disini ada menggunakan selangkai face juga ya jadi kelihatan lebih rapi untuk hasilnya ya istilahnya walaupun tidak bukan buatan pabrik tetapi kita buatkan semaksimal mungkin dan PNP 100% tidak ada rupaan sama sekali nah nanti kita lanjut untuk pengetesan cahayanya ya nanti disini akan kita kasih arus untuk positif input menuju ke saklar fiction karena input menuju ke saklar fiction itu kita buatkan paralel berikut input positif menuju ke saklar 2 mode ya disini tapi ini tinggal disambungan saja ke bagian sini karena dari rangkaian sini sudah kita bikin paralel juga satu masuk ke input saklar ini dari saklar kiri fictionnya oke jadi kita pasangkan dulu ya supaya lebih jelas nah disini untuk soket 2 pin nomor 1 sudah kita pasangkan untuk soket 3 pin nomor 2 soket 4 pin nomor 3 dan dari driver menuju ke lampu sudah kita sambungan juga oke nanti akan kita buatkan input positifnya karena abs kita menggunakan input positifnya di bagian sini lalu nanti positif kaki disini negatifnya ada 2 ya satu di bagian real estate satu lagi di bagian negatif saklar kiri fiction yang berfungsi untuk mengaktifkan di bagian modulnya ini sudah terpasang untuk positif kaki negatif masa atau negatif kaki terus input positif menuju ke salah kiri fiction terus untuk negatif modul ya kita langsung tes menghadap ke bagian disini untuk pengetesan hasil cahayanya oke kita coba tes untuk low beam nah untuk low beamnya ya warna putih oke seperti ini karena on-line itu merequest untuk low beam warna putih pas kita nyalakan high beam ke atas warna kuning last beam nyala bersamaan ya atau kita menyalakan di bagian high beamnya sama juga ya seperti ini low beam fast beam high beam fast beam ini kalau posisi off di bagian fast beam tetap bisa kita fungsikan seperti ini ya jadi sangat fungsional sekali tapi kalau untuk high beam ini harus nyalakan lampu utama seperti ini baru bisa dipakai oke jadi ini untuk posisi sebelah kanan kalau kita melihat dari belakang headband ini untuk sebelah kiri dan ini ada bownya ya ini jangan lupa dan mur 8 ini ini tidak usah dipakai karena ini fungsi untuk menahan mur mur bow 12 supaya tidak lepas nanti pas kita pemasangan di bagian motornya ini dilepas aja ya yang mur 8 ini tidak usah dipakai karena yang pasti ya akan ganjil kalau kita tidak dilepas dan kenapa selalu kita buatkan video simulasi pemasangan walaupun ada beberapa video saya yang sama tujuannya adalah untuk melihat dari garansi yang terus juga kedua kalinya si owner tersebut bisa melihat secara detail instalasinya seperti apa karena kita membuatkan 100% PNP tidak ada rubahan sama sekali jadi kurang seperti itu kenapa kita selalu buatkan video simulasi pemasangan dan yang pasti mempermudah dalam pemasangannya di motor atau instalasinya di motor makanya khusus di luar kota itu pemasannya sepaket lengkap ya supaya memudahkan dalam pemasangannya nanti ya yang pasti sih untuk bagian saklar kerepisan seleset bracket kita sudah custom sesuai dari request motornya dan yang pasti untuk Honda Vario 160 itu ada dua versi yang wajib diketahui antara CBS dan ABS dan yang pasti instalasinya juga berbeda antara yang CBS dan ABS wajib disertakan motornya atau tipe motornya yang ABS atau CBS di bagian pemesanan ataupun bisa cat di bagian admin dan kebetulan pemesanan ini melalui online shop Shopee teman-teman yang lain juga bisa merequest dengan konsep atau model yang sama ataupun bisa juga ingin merequest dengan satu saklar menggunakan satu saklar saja yang ini bisa dibuatkan untuk lampu tambahan dan juga lampu tembak tambahan seperti video-video saya sebelumnya oke cukup sekian untuk video simulasi pemasangan paket super lengkap lampu duromoto X1 PNP Honda Vario 160 ABS pada kesempatan kali ini yang akan kita kirim ke daerah kebalik papan pemesanan melalui online shop Shopee jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak whatsapp saya yang ada di kolom deskripsi untuk pemesanan bisa langsung kontak whatsapp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229 untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan tepatkan di jalan Rau Bunga 15 RT1 RW2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat kecamatan Pondokarien Tangerang Selatan atau teman-teman bisa searching di lokasi kami yang bernama Rian Aswaris Motor jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh